Sesuai aturan Kementerian Sosial, keluarga pasien yang meninggal akibat COVID-19 mendapatkan santunan sebesar 15 juta rupiah. Namun, kenyataan di lapangan berbeda. Sejumlah warga Surabaya mengaku terkendala untuk mendapatkan santunan tersebut. Duka kehilangan suami belum hilang, kini Sri Mulyani Istiqomah harus menghadapi kenyataan bahwa bantuan santunan yang dijanjikan pemerintah tak kunjung datang. Suami Istiqomah adalah korban COVID-19 yang meninggal pada 3 Juli lalu. Sebelumnya, sang suami sempat dirawat di salah satu rumah sakit rujukan COVID-19 dengan status BDP, karena hingga sang suami meninggal, hasil suap tak kunjung keluar. Berapa hari setelah pemakaman, hasil suap menyatakan bahwa suami Istiqomah positif terpapar virus COVID-19. Karena tidak ada status pasti penyakit apa yang diderita sang suami hingga meninggal, Istiqomah dan keluarga memutuskan untuk memakamkan jenazah di pemakaman umum dengan protokol pemakaman COVID-19. Tuntutan Istiqomah terhadap pemerintah Surabaya, ia lakukan sebab ia mendapat informasi bahwa setiap korban meninggal akibat COVID-19 berhak mendapat santunan sebesar 15 juta rupiah. Persyaratan pun segera dilengkapi. Namun usaha Istiqomah untuk mendapatkan haknya harus terganjal aturan dari Dinas Kesehatan Surabaya. Menurutnya, Dinas Kesehatan Surabaya tidak bisa mengeluarkan surat pernyataan meninggal akibat COVID-19 karena sang suami dimakamkan bukan di tempat pemakaman khusus COVID-19 yang ditunjuk Pemkot Surabaya. Menanggapi bantuan santunan pemerintah untuk korban COVID-19 yang macet ini, Wakil Ketua DPRD Surabaya menyayangkan sikap pemerintah kota. Menurutnya, sesuai edaran kemensos hingga perwali tidak dijelaskan bahwa korban meninggal akibat COVID yang mendapatkan santunan harus dimakamkan di pemakaman khusus COVID yang ditunjuk pemerintah. Program dari pusat ini kan sebagai bentuk perhatian. Semestinya pemerintahan daerah dalam hal ini pemerintah kota Surabaya semestinya memberikan fasilitasi yang proaktif ya, mengedepankan sisi-sisi perlindungan lah. Itu yang saya kira lebih dikedepankan daripada pada hal yang sifatnya oleh administratif. Selain istikoma, ada lagi warga Surabaya bernama Dea Wini Pertiwi yang terkendala proses administratif. Bulan Mei lalu, ayah, ibu, dan kakaknya meninggal karena terpapar COVID-19. Berbeda dengan istikoma, keluarga Dea dimakamkan di TPU khusus COVID-19. Dea mengaku, meski mengetahui adanya santunan pemerintah untuk ahli waris korban meninggal akibat COVID-19, ia belum mengurus persyaratannya. Beberapa urusan administrasi menurutnya cukup menghambat prosesnya melengkapi persyaratan untuk mendapatkan santunan dari pemerintah. Jadi prosesnya aku masih mengajukan soalnya kan ada beberapa syarat yang harus aku urus gitu. Dan akte kematiannya papaku itu baru aja jadi. Dari bulan Juni aku ngajuin ke kelurahan itu baru jadi gitu. Jadi memang ada beberapa proses yang agak sedikit lama mungkin. Jadi memang aku baru mau mengajukan untuk santunan itu. Hingga kini pemerintah kota Surabaya masih belum memberikan tanggapan apapun atas macetnya santunan bagi keluarga korban COVID-19. Tim Liputan Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.